Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Kali ini kita bersama Om Pai dan Om Ikro Gimana perasaannya pertama kali datang ke Tasik Malya Buat Om Ikro Biasa aja Terima kasih loh Sumpah Tasik biasa aja Sumpah Tasik Sumpah Tasik Sumpah Tasik Sumpah Tasik Kalau Om Pai yang kedua kalinya gimana? Biasa aja Terima kasih loh Tapi di Tasik ada jalan yang khusus ke Makkah Iya itu tadi Tasik itu konyol sebenernya Gua merasa kayak orang goblok disini Gua di goblok-goblokin Terima kasih Mau? Iya asalnya kalau disini Kalau udah ngantin Gua mampap Gua mampap Kedes? Enggak 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 Itu sama tangkainya Sedikit lagi Kau buat Keliak-keliak Tangkainya juga dikeprak Enggak ada beresnya Ini kalian manis kok ada beresnya Tadak gitu Oh manis cabai salah banyak ya Tapi seru sih gue belajar bahasa-bahasa yang unik gitu kan Coba-coba Kayak ayah Naon, ayah-ayah Wai Ayah-ayah Wai, ayah Naon Abi Naon tadi, Abi? Abi Busuk lah ya Abi Butut Abi Butut Itu katanya sebetulnya bagus buat cowok gitu Nama siapa? Dari mana? Kamu gak kenal sama gue? Enggak kan ini, mereka gak kenal, mereka gak kenal Opa ini dari komunitas Bukalapak Om baru, kejualan online Yang satu harus perhatikan Agar tidak putih setengah jalan Om dan Tante harus punya mentor Dalam artian kalau mentor itu bisa di komunitas Teman-teman Karena disitu Om dan Tante bisa berbagi Kesulitannya apa, kendalanya apa Itu bisa diceritakan di komunitas Kedua, Om dan Tante harus punya mental baja Jangan mudah menyerah Selalu berpikir positif Dalam artian, mindset harus dirubah Semua itu bisa Semua itu bisa Jangan mikir gak bisanya dulu Ya Ketiga Terus berbagi aja Kalau memang sudah berhasil Jangan lupa untuk berbagi Untuk layak lain Itu aja sih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya Nah kalau Om Ikro ini Om Ikro ini Om Ikro ini Bencana dia bulan depan mau naik bisama Oh iya Dari Ikro ya Jadi emang itu timpuan Hidup saya Mau naik bisama Dari Ikro Bukala Pak Tasik Ngari yang untung Ngari yang untung Ngari yang untung Ngari yang Jangan lupa cek Ngari yang Ngari yang Bukala Pak Tasik Ngari yang Ngari yang Ngariung mumpulung miliar yang untung Omikro itu kerja di Moko Lampak sebagai Sebagai community engagement Ngerti gak lo ngerti gak? Oh Kalau ngindari bahasa Inggris Karena saya bukan The real picture Jadi gimana? Tolong bahasa yang umum aja Yang umum ajalah Ya Ya Seperti aja gitu Udah Ya kita matiin aja ini Udah Masak Masak Omikro gimana tuh? Cara masuk ke Bukalapak gimana? Saya mau kerja di Bukalapak Oh gitu? Jadi cara kerja di Bukalapak tuh gampang Gimana? Ya mulai berdoa aja Berdoa aja Sama yang maha kuasa gitu kan Rajin-rajin buka internet Gitu Ya sering-sering belanja Tapi gak buka internet gimana? Sering-sering belanja juga gitu Sering-sering belanja Tapi kayaknya Omikro itu jadi kerjaanis apa gitu? Soalnya tadi gak tau fitur-fitur Bukalapak Gue gak pernah jadi seller Jadi seller gak pernah gue Gue jadi pembeli gue Konsumtif orangnya Apaan itu? Jajan 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 Jadi gini Kesempatannya sore ini Kita lagi masuk ke channelnya Kumkum Biasanya kan ngomongnya bahasa-bahasa Sunda gitu kan Gue gak ngerti Nah ini kita challenge si Kumkum Ini dia nge-vlognya Gak boleh ada kata-kata Sundanya sama sekali Lu harus bahasa Inggris Itu namanya challenge bro Susah Iya lah Lu gak bisa terus di zona nyaman lu gak bisa Beli-beli Luar dari zona nyaman lu dong Yaudah Yaudah Dia mau ngomong Duh disini Sunda deh Heee Oke ini belum kita mulai ya Jadi Lu kasih contoh dia suruh ngomong apa misalnya Yaudah Jangan disana Kalau ngomong Sunda dia tako Pakai sendok Udah 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 apa-apa yuhuuu makanan sudah datang disini ada tante ada tiwi ada Om Rudy Om Sarif tante serikandi tante promosi sifat manusia pasti pelupa yaudah next kesinilah ada Punto Aji ada Nijam Halo Nijam ada Om Lutfi Om Roy nah ini makanannya itu namanya Cipe Oh Cipe jagong Cipe jagong kalau timun Bonteng Bonteng bukan gunting Bonteng nah itu Cipe iya kalau bahasa Indonesia nya Mendoan kalau Sunda Cipe tapi tipis ya Cipe nya ya kalau Mendoan kan setengah mateng iya kan kalau ini masih Cipe Aci Aci dan tempe artinya nah nah itu nasi liwat dalam kastro om kalau di Jakarta ini mau Maghrib ya Om ini sebelum Isang sebelum Isang iya bener sebelum Isang kayak gini mau buat sekali makasih yaudah kita mau makan dulu terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai selesai jangan lupa kalau kalian suka like comment and subscribe dan juga share oke dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati